Berita terbaru Chelsea saat Enzo Marezka menghadapi minggu yang ideal ketika kelepakan menghadapi laga tandang melawan Liverpool. Dua pemain penting menjadi encaran klub raksasa, Chelsea akan kediba nutum besar dengan potensi rekor transfer berikut tulasannya. Pekan ini akan menjadi ideal bagi Enzo Marezka sebelum Chelsea melakukan perjalanan ke Anfield atau menghadapi Liverpool pada hari minggu. Memasuki minggu kedua jeda internasional, Chelsea tus meningkatkan persiapan mereka menghadapi salpungun cakla semen sementara. Sebagian besar pemain Chelsea harus menjalani satu pertandingan internasional lagi sebelum kembali ke agenda latihan di Cobham. Mikhailo Mutrik menjadi satu-satunya pemain Chelsea yang mencetak gol dalam pertandingan internasional. Pemain saya berusia 23 tahun tersebut mencetak gol pertamanya musim ini saat ia berusaha membangun momentum setelah banyak menerima keridikan. Jika ia dapat kembali ke Cobham setelah mencetak gol dalam pertandingan berturut-turut untuk negaranya, itu akan meningkatkan kepercayaan dirinya. Tampaknya Mutrik merasa kurang percaya diri setiap kali mengenakan seragam Chelsea. Marezka menegaskan bahwa itu bukan masalah bagi Mikhailo Mutrik. Saya tidak berpikir itu karena kurang percaya diri, dia hanya butuh waktu, katain Zou Marezka. Masih banyak pemain di Cobham yang tidak dipilih oleh negaranya dan ini adalah kesempatan yang sempurna bagi Marezka untuk berlatih lebih dekat dengan mereka. Pemain seperti Jadon Sancho, Axel Di Sassi, Ben Chilwell, Gernandes Burial, dan Tosinadara Bioyo diharapkan dapat mengesankan sang pelatih sehingga memiliki kesempatan untuk dipilih. Tosinadara Bioyo memiliki peluang nyata untuk bermain starter di Anfield. Waisley, Huvana, dan Marco Curela kabarnya menjalani hukuman larangan bermain satu pertandingan melawan Liverpool setelah menerima lima kartu kuning. Belum diketahui siapa yang akan memimpin sisi giri pertahanan, bisa jadi Rerato Vega, ataupun bisa jadi Ben Chilwell yang akan dibilih oleh Marezka. Chelsea dikabarkan ingin melepaskan Paul Palmer kepada Manchester City yang siap membayar 150 juta euro waktu membawanya kembali ke Etiard Stadium. Paul Palmer telah membuktikan dirinya sebagai pemain terbaik di Liga Premier sejak berseragam Chelsea dan terus digaikan dengan jumlah klub top Eropa. Sang pemain telah mencetak 31 gol dan 20 asis dalam 54 pertandingan. Ia juga dinobatkan sebagai pemain terbaik Inggris selama jeda internasional bulan Oktober ini. Nilai transfer Paul Palmer saat ini telah meningkat lebih dari 60 juta euro sejak bergabung dengan Chelsea. Sementara performa gemilangnya membuat sang pemain mendapatkan nominasi Ballon d'Or 2024. Media Spanyol Vijajev kini melaborkan bahwa Manchester City bersedia membayar sebanyak 150 juta euro untuk membawa Paul Palmer kembali ke Manchester City pada Januari mendatang. Paul Palmer hanya bermain 41 kali untuk tim utama Manchester City dengan hanya 13 pertandingan sebagai starter. Pep Guardiola dikabarkan ingin merekrutnya kembali di tengah masa depan Kevin De Bruyne yang tidak menentu. Bintang Belgia tersebut telah banyak dikaitkan dengan kepindahan ke Liga Pro Saudi selama beberapa bulan terakhir dan ia akan menjadi agen bebas pada musim panas mendatang. Football London melaborkan bahwa peluang Manchester City utuh memulakan Paul Palmer sangat rendah. Kota sang pemain di Stamborbrick baru akan berakhir pada tahun 2033 sehingga harganya pasti akan naik drastis. Paul Palmer merinci alasan dibalik kebergiannya dari Manchester City selama wawancaranya dengan Sky Sport musim panas ini. Tujuan saya adalah tidak pernah meninggalkan Manchester City, itu bukan niat saya. Saya ingin dipinjamkan selama setahun, kemudian kembali dan siap untuk tim utama, kata Paul Palmer. Mereka bilang saya tidak bisa dipinjamkan, bertahan atau Anda akan dijual. Jadi Chelsea telah menelpon saya dan saya sangat senang berada di sini, tutup Paul Palmer. Jamin antropi di Manchester City dan bermain di Liga Champions mungkin menjadi anjaman nyata bagi Chelsea pada Januari mendatang. Arsenal dan Chelsea menjadi dua di antara ketiga premier yang baru-baru ini mengirim pemandu babkan untuk mengamati pemain muda berbakat milik bolokna, Santiago Castro. Striker berusia 20 tahun asal Argentina ini tampil impresi di Serie dan Liga Champions membuatnya menarik perhatian sejumlah klub besar. Para pemandu babkan tersebut dikabarkan terkesan dengan penampilan sang pemain. Castro pindah ke boloknya musim lalu, tetapi baru musim ini dia mendapatkan lebih banyak menit bermain di tim utama. Penampilannya yang semakin matang membuat namanya masuk dalam radar beberapa klub besar di Premier League. Santiago Castro mungkin melihat Chelsea sebagai tujuan yang menarik karena fokus mereka pada pengembangan talenta muda. Sang pemain kabarnya memiliki mahar 15 juta iru dalam kontranya. Tampil tujuh kali di Serie musim ini, Santiago Castro telah menyumbangkan tiga gol dan satu asis. Meski memiliki tiga penyerang tengah, Chelsea akan tetap menjadi sosok striker baru pada Januari mendatang. Target lama mereka seperti Victor Rosime, Jonathan David, dan Victor Geo Keren sehari ini terus mengeriban spekulasi kepindahannya ke Stambring. Dari ketiga target tersebut, mungkin Jonathan David menjadi satu-satunya striker yang memiliki mahar paling rendah. Musim lalu, Lilia mematuhkan harga striker Amerika tersebut senilai 25 juta iru dan kontranya akan berakhir pada musim panas tahun depan. Jika Chelsea dapat bersabar dalam pencarian striker siap pakai, mereka akan mendapatkan Jonathan David dengan harga rendah pada Januari, terlebih lagi akan menjadi agen bebas pada Juni tahun depan. Chris James secara mengejutkan dikabarkan ingin meninggalkan Chelsea dan raksasa Katalan Barcelona dikaitkan dengan kepindahan ini. Football Transfer baru-baru ini melaporkan bahwa kapten Chelsea tersebut sedang mempertimbangkan perubahan karir yang signifikan. Agennya telah memulai pembicaraan dengan club-club di Spanyol dan Portugal. Pada usia 24 tahun, keputusan Chris James bidorong bukan hanya oleh keinginan untuk tantangan baru, tetapi juga oleh pertimbangan kesehatan yang paling penting. Iklim yang lebih hangat di Eropa Selatan dianggap bermanfaat untuk mengatasi cedera otot berulang yang telah sangat mempengaruhi waktu bermainnya. Agen Chris James kabarnya telah mendekati raksasa Selatan Eropa, Barcelona dan Benfica, menunjukkan potensi transisi yang dapat membantu mengelola masalah kesehatan bagi Chris James. Rangkaian cedera yang tidak mengutukkan tersebut telah membuatnya absen dalam 129 pertandingan Chelsea, statistik yang meneroti keseriusan cedera yang dialaminya. Persaingan La Liga atau Liga Portugal yang kurang melelahkan bisa menjadi solusi yang dianggap cocok bagi Chris James. Prospek melihat kapten mereka pindah dan berkembang di lingkungan baru mungkin akan membuat para pendukung Chelsea panik. Chris James adalah talenta asli yang kedekatannya dengan klub sangat kental, menjadikan keputusan otot meningkalkan klub ini sangat emosional. Jika Chris James pindah, Chelsea tidak hanya akan kehilangan pemain punki, tetapi juga seorang pemimpin. Kepurgiannya bisa mendorong pemikiran strategis baru karena klub harus menutupi kekosongan yang ditinggalkan oleh Chris James. Itu saja informasi yang dapat kami sampaikan. Terima kasih yang telah menonton video ini. Salam olahraga.